Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan menjelaskan cara menginstal windows 7 di virtualbox pertama kita install virtualbox dari chrome lalu klik itu dan kita tunggu beberapa menit jika sudah mendownload virtualbox dan windows 7 kita ke virtualbox klik new lalu kita namai dengan windows 7.05 pastikan di microsoft lalu kita memakai 64 bit pastikan ukurannya 1024 next lalu kita naik saja pastikan 32 lalu klik close kita ke setting lalu ke sistem pastikan harddisk ditaruh di atas klik ok lalu ke setting lalu ke setting lagi klik storage empty klik yang berlogo biru close file dan pakai yang tadi kita sudah download windows 7 windows 7-nya klik ok klik ok lalu start 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 windows 7-nya untuk awal lalu ada pilihan language kita klik englis kita klik englis lalu time time-nya kita memakai indonesia lalu yang ketiga itu kita memakai US next lalu kita klik install now tunggu beberapa saat lalu akan muncul seperti ini jika sudah kita klik IAC next custom lalu klik drive option new kita ubah angkanya menjadi 1 2 7 6 8 jika sudah kita klik apply ok klik yang bagian bawah next kita tunggu beberapa menit jika sudah loading windows 7 akan keluar nama dan password kita lewatkan saja klik yang ketiga untuk mengubah jam dan hari sesuaikan next lalu kita klik home network kita tunggu beberapa saat menunggu menunggu tampilan desktop windows 7 jika sudah ini adalah tampilan desktop windows 7 di virtual box terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu terima kasih telah menonton dikasih